Kita beralih ke informasi lain yang memirsa dua tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Kedua tersangka adalah Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hassan dan mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Triyudianto. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hassan tiba di gedung merah putih KPK pada Rabu pagi. Hasbi memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tak lama berselang, mantan Komisaris Independen Wijaya Karya Beton Dadan Triyudianto juga memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang sebesar 11,2 miliar rupiah ke Dadan dan Hasbi terkait pengurusan perkara atas nama BGS. Selaku pengurus koperasi simpan pinjam inti dana.